yo ketemu lagi bersama saya Arya Putra seperti biasa yang biasa nah kali ini saya akan melintas di hutan Kubangkangkung Jelacap atau alas Kubangkangkung nah disini saya akan menuju Jelacap kota tapi ini adalah jalur utama ke untuk menuju Jelacap kota ya jadi harus melewati hutan ini Wah pesonanya yang viewnya sangat bagus ini juga jalannya yang mendukung sangat yoi ini buat ngebut ngebut juga jadi ya ini yang Jelacap bisa dikatakan lembangnya Jelacap ini asyik buat ditrek lurus juga asyik buat nikung-nikung nah ini jalannya sudah halus mulus bro mulus halus juga bro dengan nggak bosen-bosen lihat kanan kiri ini pemandangan hutan kayak gini nah disini ini saya kecepatannya itu rata-rata 90-100 km per jam ini kalau ditrek lurus tapi karena saya ini berdua yang bonceng saya juga dokonya juga lumayan 90 kilo saya sendiri 50 kilo 55 balas jadi ketarikannya tuh kurang yoi ini tapi kalau sendiri gue lewat bro semua lewat lewat kalau jalan kok dia buat lewat gila apa kalau enggak lewat lewat nungguin siapa di sini nungguin dipanggil aduh duduk nah ini track lurus nikung-nikung nikung lagi tikungannya juga yoi bro di alas banggangung ini jalannya halus juga enggak tetap hati-hati juga soalnya banyak tikungan tajam disini sirus ner banyak tikungan tajam ini kalau di track lurus saya bonceng dapat sekitar 80 km per jam ini tapi kalau di tikungan 60 ini berdua jadi buat kalian yang belum tahu ini adalah alas bubang kangkung gelacap yang viewnya sangat indah ini wih nah salib sama mbaknya bro kenceng itu tapi vario tapi saya biarin enggak saya kejer soalnya saya sendiri tapi juga keberatan buat ngejer gila apa dua orang berat-berat udah kayak kebo yang gonceng jadi atlal cari selapannya aja bro berdua itu makin jauh kenceng itu terus kenceng itu banyak bahwa varionya paspol kayaknya nikung terus nikung kanan kiri enggak ada yang nikung ke belakang itu putar balik namanya ya bro kanan kiri hutan-hutan ini tapi kalau malam ini sepi lampunya soalnya ada penerang tapi enggak semuanya penerang jadi ada bagian tempat-tempat yang gelap ini kalau malam sepi banget ini asli sepi ini malem ngebut lagi terus ngebut dia ada henti mantap ini nikung lagi pokoknya tetap puas pada ini enak kadang jalan halus itu menggiurkan ya enggak bro yalah mentang-mentang jalan halus ngebut seenaknya aja tau-tau nemu tikungan tajam baru drosor nah banyak trek lurus juga tikungannya juga oke-oke buat reading santai atau sun mori juga oke lokasinya jalan-jalannya yang udah nggak sempit karena sudah melebar apalagi jalannya tidak terlalu rame seperti ini cocok buat sun mori ataupun reading-reading santai ini ya nggak iya dong terus tancap gas nah jangan rem gas terus tapi tetap ngerem gila apa kalau nggak pakai rem ntar cepet-cepet-cepet nemu tikungan malah jub rasa yang nggak ada rem nah ngindili ini loh motor di depan loh paling seneng ngindili ini kalau di belakang bener-bener bener-bener sana sini poncengan nggak pakai helm lagi tancap gas goyang kanan goyang kiri nikmati tikungan ayo salib emang yang mau nyalib situ doang saya juga mau nyalib ini nggak nyalib nyalib ini aduh saya tungguin nah ini penggoncengan nyalib lagi ini udah saya salib nyalib lagi wah truk-truknya ngebut itu tancap gas itu nggak mau kalah sama motor memiring-miring tuh bakul pipi kek bakul pipi kek geroboknya miring-miring oh alah ayo nyalib 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 nah terus saya juga mau nyalib ini kasih jalan bro memang jalan punya mu apa sampai nanti ketemu di desa jeruk lebih nah ini sudah kawasan desa jeruk lebih menuju kota Cilacap jadi ya tetap banyak tikungan juga di jeruk lebih tapi harus lebih hati-hati karena sudah keramean disini rame disini harus hati-hati pelan-pelan naik turun gunung disini naik juga turun ya nikung kanan kiri juga ini itu desa jeruk lebih kecamatan beruk lebih ini masuknya terus ini saya mau nyalib masih ragu-ragu banyak kendaraan lalu-lalang dari depan kalau saya embat nanti balah bisa aduh panteng amit-amit amit-amit bener-bener bener-bener nah halon halon tapi orang halon saya salib saja sini sehingga kelamaan ini mobilnya juga saya embat ini binggir-binggir saya mau lewat ini kamu pelan dong jangan ngebut gitu situ kan roda empat saya roda dua ini menyalib ini kasih jalan malah tancap gaso turunan turunan saya salib nggak mau ngalah sama motor ini tanjakan ini nih langsung nikung harus lebih banyak hati-hati disini nikang nikung nikang nikung ini kalau menjelang hari lebaran disini itu merayap ini bener disini ini pasti merayap kemarin lebaran kemarin itu disini merayap macet total disini tapi kalau udah hari biasa ya kayak gini ini lancar nggak ada macet-macetnya nggak ada penghambat-hambatnya ini gua ngebut anaknya diponceng ngebut ngebut terus terus gas terus nanjak nikung kadang tuh jalan bikin susah ya bro udah nanjak nikung lagi maunya tuh gimana sih wah truknya pelan itu keberatan itu sama muatannya itu ayo ayo ndang salip aja nang tengah bayi nah minggir lo nyalip nyalip minggir 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 kok pala nang tengah bayi ya kayaknya juga nyalip kye ngeteni orang nyalip nyalip minggir lewat disit pengesan kanan nyalip yo gas puluh hampir bro itu tegak banget itu tuh kadang kalo kurang waspada demar kalo harus dimbat aja ya begitu main batu tuh tutul sana tutul sini bikin gugup pengendara yang lawan arah itu yuk salip mobil salip tak salip sekalian orang nyalip nyalip gua hampir bro hampir 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 saya bagian dari mereka amit 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 bener-bener bener-bener luas-suara lewat dikit lewat dikit wah 100 km perjam ini bro gas poli terus digas terus nah ini kawasan jeruk legi ini ini jeruk legi bukan jeruk manis bro ya mungkin cukup sekian dari saya video kali ini dan jangan lupa jika kalian menyukai video-video seperti ini dari saya jangan lupa klik tombol like share comment and subscribe ya untuk mendukung saya tetap upload video-video setiap hari terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati